Nah, next kita ke kasus Rikets. Kalau Rikets berarti ini kan mirip kayak osteomalasia. Cuman bedanya kalau Rikets ini pertama gangguannya pada anak-anak. Sama juga, sama-sama defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D dan gangguannya pada anak-anak. Kemudian letaknya itu, letak gangguan mineralisasi matriks tulangnya itu pada lempeng epifisis. Kalau pada orang dewasa, kekurangan vitamin D itu kita sebut sebagai osteomalasia. Jadi tulangnya jadi lemah. Dan ini letak kejadiannya itu ada di osteoidnya. Beda ya, jadi kalau anak-anak di lempeng epifisis, kalau dewasa di osteoid. Itu lagi sama defisiensi vitamin D. Nah, manifestasi yang bisa kalian temukan, biasanya kepalanya itu menunjuk banget. Itu yang kita sebut sebagai frontal bosing. Nah, kemudian di dadanya, gambaran dadanya, ini yang merupakan gambaran khasnya. Jadi ada Rakitis Rosary, ada Harrison Groove. Rakitis Rosary itu jadi gambaran dari bagian dadanya. Kalau di fotoronsen, itu kelihatan kayak ada biji-biji tasbih. Di fotoronsennya. Itu yang kita sebut sebagai Rakitis Rosary. Kemudian ada Harrison Groove. Harrison Groove itu adalah cekungan di bawah prosesus sipoideus. Di bagian sini. Dan Harrison Groove ini cuma ada dua penyakit. Ada Ricketts, dan ada Asma Tank. Cuma dua penyakit ini yang ada tanda Harrison Groove. Kalau yang lain, kayak Valhus, Varus, sama Bowwing, ini nggak terlalu spesifik. Tapi yang spesifik adalah bagian dadanya ini. Itu untuk Ricketts. Dan teman-teman harus bedain, ini Ricketts, bukan Rickettsia. Rickettsia beda lagi nanti. Kalau Rickettsia itu penyakit infeksi. Gara-gara mikroorganisme. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan penunjangnya. Pemeriksaan penunjangnya kita menggunakan X-Photopolis. Jadi nanti dari gambaran radiologinya, akan terdapat beberapa gangguan klasifikasi. Karena kan vitamin D-nya bermasalah, berganggu. Sehingga nanti zona-zona proliferasi, zona-zona yang mau berkembang, jadi telak, itu nggak sempurna, nggak bagus. Gambarannya apa saja? Nanti yang pertama ada fraying. Jadi fraying itu, gambar metafisisnya, ini metafisisnya, itu nggak rata nanti. Harusnya dia lurus, datar, tapi dia nggak. Dia fraying, nggak rata. Kemudian ada cupping. Nah, kalau cupping itu berarti metafisisnya jadi concaf ke dalam. Jadi kayak cup. Nah, ini kalau kita lihat dia cupping. Dia cekung ke dalam. Concaf. Nah, kemudian untuk tata laksananya, berarti apa tata laksananya? Karena dia defisiensi vitamin D, yaudah, berarti kita kasih suplementasi vitamin D. Suplementasi vitamin D sebanyak berapa? 300 sampai 600 ribu EU. Boleh IM, intramuskuler, boleh PO dalam satu hari. Habis itu nanti dilanjutin. Dosisnya diturunin jadi 2 ribu sampai 5 ribu. Sampai 1 bulan nanti. Jadi dosis hari pertama yang memang gede. Nah, kalau untuk pencegahannya, kalau untuk pencegahan dari KERS, nanti kita bagi 2. Apakah bayinya itu masih menyusui, atau udah nggak menyusui. Kalau masih menyusui, dikasih 400. Kalau yang udah nggak menyusui, atau anak-anak, dikasih 600. Itu untuk pencegahannya. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan nggak nih? Untuk kasus-kasus tadi, atau materi tadi? Kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya kita ke materi, ini ya, strain-strain. Jadi kalau strain, dari strain dulu ya, kalau strain itu, karena ada T ya, T ini berarti dia, strain sama strain itu kan dia sama-sama, kerusakan dari soft tissue. Cuman bedanya kalau strain, dia soft tissue-nya berupa tendon atau otot. Kalau sprain, yang kena soft tissue-nya adalah ligamen. Ligamen di mana aja ya? Di genu, di ankle, kalau dia robek atau ruptur, ya namanya sprain berarti. Kalau misalnya dia robek, kayak tendon asylase, misalnya robek, berarti namanya ruptur. Kalau dia cuma robek sedikit, namanya sprain, tapi kalau misalnya dia full gitu ya, sampai terbelah jadi dua gitu, atas sama bawah, namanya ruptur. Ruptur tendon asylase. Oke, nah disini, kalau saya lebih enak, saya gambarin dulu ya. Bentar. Jadi, disini kita akan bahas posisi dari utut sendi genu. Nah, jadi kalau saya gambarkan nih si pasiennya nih ya. Ini tungkai si pasien. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Kurang lebih kayak gini. Ini kakinya, kemudian ini genunya. Jadi di genu itu, dia ada bantalan, ada ligamen juga. Ligamennya ada empat. Katakanlah ini tungkai yang sebelah kanan. Tungkai kanan. Ini posisi si pasiennya. Kepalanya di sana ya. Kepalanya ini dia nahan. Oke, ini badannya. Oke, jadi kayak gini. Oke, jadi ada empat ligamen. Ada ligamen yang di depan. Kita sebut sebagai ACL, atau anterior cruciate ligamen. Cruciate ligamen. Ada sendi yang di belakang. Ada sendi yang di belakang. Kita sebut sebagai PCL. Posterior cruciate ligamen. Ada sendi yang di sisi medial. Misalnya ini bututnya ya. Ini gambar dari depan. Ini jari jemarinya. Ini jempol. Satu, dua, tiga, empat. Katakanlah ini gengkulnya ya. Ini kaki sebelah kiri. Oke, ini katakanlah ini sebelah kiri ya. Kaki kiri. Jadi ada ligamen yang di depan. Tadi ya namanya ACL. Ini ya ACL yang di depan. Ada ligamen yang di belakang. Namanya PCL. Ada yang di sisi medial. Namanya MCL. Medial cruciate ligamen. Ada yang di sisi lateral. Namanya LCL. Lateral cruciate ligamen. Nah, kita fokus satu-satu ya. Ke anterior cruciate ligamen. Jadi keempat ligamen ini. Mereka semua bisa putus. Atau bisa robek. Atau bisa spray. Bisa semua. Nah, kalau misalnya dia rupturnya di depan. Atau ruptur ACL. Otomatis. Kalau saya mau mendianosis ACL. Saya harus melakukan pemeriksaan. Yang bisa mengkonfirmasi. Kalau memang ACL-nya robek. Caranya gimana? Ini kita logikain aja. Kalau misalnya ini robek nih. ACL-nya robek. Otomatis nanti kakinya atau tungkainya. Kalau saya tarik ke atas. Saya tarik ke atas nih. Saya tarik ke atas. Otomatis nanti si bagian ACL yang robek ini. Kan dia nggak bisa nahan lagi. Sehingga nanti kakinya atau tungkainya itu bakal naik terlalu berlebihan ke atas. Harusnya dia bisa tertahan karena ACL. Tapi karena dia udah robek ACL-nya. Yaudah akhirnya dia bergerak terlalu berlebihan ke atas. Pemeriksaan ini kita sebut sebagai lahmantes. Lahmantes itu posisi kaki si pasien. Itu ditekuk di sendigiannya selebar 45 derajat. Kemudian ditarik ke atas. Kalau anterior draw test. Ada juga anterior draw test. Anterior draw test itu sama kayak lahmant. Cuma bedanya dia 90 derajat. Yang mana kita pilih lahmant atau anterior draw test. Yang kita pilih lahmant. Karena dia lebih sensitif. Sensitifitasnya dia lebih tinggi. Tapi anterior draw test juga bisa sebenarnya. Cuma sensitifitasnya nggak setinggi lahmant. Oke, itu yang pertama. Next. Oke. Oh benar. Kalau misalnya ruptur. Baik itu ACL, PCL, MCL, WACL. Tanda-tandanya adalah pertama. Pergerakan tulang mereka berlebihan. Pergerakan tulangnya berlebihan. Artinya dia geser ya. Gesernya berlebihan. Gesernya lebih dari 5 cm. Atau yang kedua. Bisa dilihat dari bibik si pasien. Yang merasakan nyeri. Atau bisa juga terdengar suara krepitasi. Jadi suara kayak robekkan kertas itu terdengar. Jadi kalau ada 3 poin ini. Berarti lahmant tesnya atau anterior draw testnya dia positif. Next. Kalau misalnya saya curiga ada ruptur PCL. PCL itu kan fungsinya menahan. Menahan tungkanya supaya tidak berlebihan ke belakang. Otomatis kalau misalnya saya curiga PCL-nya robek. Yaudah sebaliknya. Saya dorong. Saya dorong si tungkanya ini ke arah bawah. Jadi ini misalnya tangan saya nih. Tangan saya itu mendorong ke belakang, ke bawah. Kalau misalnya sama kayak gini juga ya. Ada pergerakan tulang yang berlebihan. Pasien yang nyeri atau kesakitan. Ada krepitasi. Berarti yaudah PCL-nya dia ruptur. Nah pemeriksaan untuk PCL ini kita sebut sebagai posterior draw test. Sama kayak anterior draw test. Dia sama-sama 90 derajat. Pokoknya yang ada draw test berarti dia posisinya 90 derajat. Oke itu untuk posterior draw test. Nah selanjutnya kita mau periksa MCL dan LCL. Jadi ini kaki kiri nih. Ini kaki kiri. Ini yang medial, ini yang metral. Kalau misalnya nih saya mau periksa LCL. Karena saya curiga nih LCL-nya udah robek misalnya. Katakanlah ini robek. Berarti kan saya harus membengkokkan kakinya posisinya kayak gini nanti. Sumbuhnya kayak gini. Jadi nanti posisi kaki si pasien saya paksakan kayak gini. Supaya apa? Supaya saya mau lihat. Bagian ligamen LCL-nya ini dia kuat, gak nahan. Nah posisi atau gambaran pemeriksaan seperti ini. Ini kan gambarannya nanti kalau kita lihat. Kalau disambungin ya. Kaki kanan sama kaki kiri. Kalau kita lihat kiri dan kanan. Ini kan membentuk huruf O. Pemeriksaan kaki yang membentuk huruf O. Ini kita sebut sebagai pemeriksaan varus. Varus test. Jadi pemeriksaan untuk LCL namanya adalah varus test. Dibengkokin ya. Dibengkokin tungkainya kayak gini. Dibiringin. Kalau misalnya ketemu ini juga. Pergerakan tulang yang berlebihan. Ada nyeri. Ada temputasi. Berarti dia varus testnya positif. LCL-nya ruptur. Sebaliknya kalau saya mau periksa MCL nih. MCL-nya ada robek nih misalnya. Yaudah berarti posisi kaki si pasien. Saya bengkokin keluar berarti. Berarti nanti kaki si pasien kayak gini nanti. Nah kaki si pasiennya kayak huruf X. Jadi ini saya bengkokin keluar. Ngebengkokin atau pemeriksaan fisiknya ngebengkokin kakinya keluar. Membentuk huruf X. Ini namanya adalah palagus. Jadi untuk MCL pemeriksaannya adalah palgus test. Untuk deskripsinya gimana? Sama kayak gini ya. Kalau pergerakan berlebihan. Ada nyeri. Ada temputasi. Berarti dia MCL-nya. Eh sorry. Berarti dia palgus testnya positif. Ada ruptur MCL. Jadi gampang tuh sebenarnya. Gak perlu dihafalin. Cukup dibayangin aja. Oke. Itu untuk ligamen-ligamen di lutut. Sedangkan untuk bantalannya. Jadi di lutut itu ada dua bantalan. Ini adalah os femur. Terus ini ostibia. Ostibia. Kemudian ini ostibula. Nah di sini ada dua bantalan. Ada yang kita sebut sebagai meniskus medial. Ada yang kita sebut sebagai meniskus lateral. Dan ini adalah bantalan. Jadi mereka bakal pecah. Bisa pecah kalau terjadi trauma. Bantalan. Nah. Bentar. Oke. Nah. Jadi ini ya. Jadi ini os femurnya. Ini ostibia. Ini os fibula. Ini ada dua meniskus lateral dan meniskus medial. Jadi keduanya ini bisa aja pecah. Atau tears. Atau injuri. Nah kalau misalnya nih kita curiga. Apa namanya? Kita curiga misalnya yang meniskus medial. Yang pecah. Kalau meniskus medial yang pecah. Kita harus periksa dengan metode mecurai. Jadi mecurai itu nanti posisi kaki si pasien. Kayak gini. Kaki si pasien difleksikan. Ditungkainya. Jadi pasiennya tiduran lagi. Tiduran kayak gini. Ini kita bakal periksa mecurai. Kalau kita mau periksa mecurai. Yang untuk meniskus medial. Meniskus medial. Nanti pertama-tama. Kita lakukan rotasi lateral dulu. Jadi kan ini meniskus medialnya nih. Nanti tulangnya kita putar ke arah lateral. Atau eksorotasi. Ketika sudah diputar. Baru nanti kakinya diluruskan. Di ekstensikan. Nanti dilihat. Ketika ada suara krepitasi. Atau pasien yang menemukan kesakitan. Berarti disitu kita curiga ada. Meniskus steers. Yang diput medial. Tapi kalau misalnya kita mau periksa meniskus yang lateral. Berarti sebaliknya. Kita putarnya ke arah dalam. Atau endorotasi dulu. Jadi diputar ke dalam dulu. Baru nanti dilurusin juga. Deskripsinya juga sama. Kalau dia nyeri ada krepitasi. Berarti meniskus. Apa namanya? Meniskus sign-nya. Untuk bagian meniskus. Sorry. McMurray sign-nya. Untuk meniskus lateral. Itu berarti positif. Terus ada lagi pemeriksaan e-play. Kalau e-play ini sebenarnya hampir sama. Kayak McMurray. Cuman bedanya kalau e-play ini. Pasiennya itu dia tengkurap. Jadi ini pantatnya misalnya. Dia tengkurap. Terus kakinya kayak gini nanti. Sama prinsipnya. Nah ini kakinya. Dia tengkurap. Kakinya ngangkat. Cuman bedanya disini. Cara muternya. Kalau kita mau periksa meniskus lateral. Kita muternya ke arah lateral juga. Kalau kita mau periksa meniskus medial. Kita puternya ke medial juga. Habis itu baru nanti dilurusin. Jadi prinsipnya hampir sama sebenarnya. Cuman beda cara muternya aja. Itu untuk McMurray sama e-play. Nah selanjutnya yang terakhir. Kita mau periksa ini. Tendon asiles. Jadi tendon asiles kan juga termasuk soft tissue. Kalau misalnya tendon asilesnya dia cuma robek sedikit. Namanya berarti strain. Kalau dia full robek kayak gini. Berarti namanya ruptur. Ruptur tendon asiles. Jadi nanti temuan khasnya. Pasti yang pertama pasiennya itu. Habis melakukan kegiatan yang berlompak-lompak. Biasanya. Kemudian apa lagi? Kemudian ankle-nya sakit. Nyeri. Nyeri pada ankle. Kemudian pas kita lakukan pemeriksaan fisik. Dari loop dulu ya. Lovenya pasti di sini bakal ada apa? Bakal ada item. Tanda-tanda inflamasi. Kemudian ada gap. Ada celah. Ada celah di sini. Kemudian feel. Ketika di feel. Pastinya pasti menurut kesakitan. Nah pemeriksaan yang khas untuk ruptur tendon asiles kita sebut sebagai Thompson test atau Simon test. Jadi pemeriksaannya ini pasiennya kakinya menggantung biasanya. Di bed menggantung gitu ya. Kemudian kita grab atau kita pegang secara tiba-tiba gastrocnemiusnya. Kalau misalnya dia bisa bergerak. Nanti kan refleksnya berupa plantar fleksi. Kalau dia bisa plantar fleksi berarti Thompson testnya dia negatif. Artinya dia enggak ada ruptur asiles. Tapi kalau misalnya dia tidak plantar fleksi. Berarti Thompson testnya dia positif. Artinya ada ruptur asiles. Baik untuk sprain, strain, ruptur asiles. Itu pemeriksaan perunjangnya sama semua. Yang terbaik adalah MRI. Jadi jangan kalian pakai X-photoronsen. X-photoronsen enggak bakal kelihatan apa-apa. Jadi pakainya MRI. Karena apa? Karena MRI ini khusus untuk soft tissue. Jaringan lunak. Dan kemudian untuk tata laksananya. Tata laksana awal dari semua soft tissue swelling maupun injuri. Baik itu ligamen maupun tendo ataupun otot. Itu tahapannya sama. Price. Ini tata laksana awalnya. Jadi diprotek terlebih dahulu. Dilindungi. Jangan sampai dia kena trauma yang lebih berlebihan. Kemudian rest. Istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak gerak. Kemudian dikasih compress S. Kurang lebih 20 sampai 30 menit. Kemudian dikasih compress. Atau apa istilahnya. Kayak bidai gitu ya. Dipakein bidai. Supaya dia enggak banyak gerak. Memobilisasi. Yang terakhir di elevasi pengkainya. Supaya tidak banyak aliran darah yang masuk ke daerah edem tersebut. Itu tata laksana awal. Kalau ditanya tata laksana definitifnya apa. Yang paling bagus ya dijahit. Di pendurafi misalnya. Dijahit pendurnya. Biar nyatu lagi. Itu untuk soft tissue injury. Oke. Kita ke soal lagi ya. Silahkan kalau yang mau jawab. Silahkan jawab. Semoga masih semangat ya. Seorang anak usia 5 tahun. Datang di bawah berobat. Karena kaki terlihat berbentuk huruf O. Huruf O berarti dia varus. Keluar ini baru disadari sejak usia 3 tahun. Saat masih bayi. Bentuk tubuh pasien agak gemuk. Dan menggunakan walker. Jadi walker itu bantuan untuk jalan ya. Sejak usia 7 bulan. Pada PF didapatkan rotasi interna tibia. Kiri dan kanan. Dan genu varus. Tulang dada pasien tampak lebih prominent. Dan terdapat Harrison Groove. Kemungkinan penyebab penyakit pasien adalah apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Silahkan sudah jelas ini ya. Yang A. Kelainan posisi duduk. Oke. Mungkin maksudnya ke ini ya. Kifosis, lordosis, atau itu ya. Yang lainnya. Tapi ini tidak ada hubungannya. Karena dia sudah dari kecil. Dan ini kakinya yang bermasalah juga. Groove O. Defisiensi vitamin B12. Oke. Kalau teman-teman yang belum masuk kelas hema. Jadi vitamin B12 itu. Dia merupakan salah satu penyupai darah juga. Kalau dia misalnya defisiensi vitamin B12-nya. Atau mekobalaminnya. Dia akan mengalami suatu anemia. Yaitu anemia makrositik yang megaloblastik. Sedangkan di sini, di kasus ini tidak ada satu pun tanda-tanda dari anemianya. Yang C. Defisiensi vitamin K. Kalau defisiensi vitamin K pasti ada tanda-tanda perdarahan. Nah, jawabannya antara D sama E. Nah, kalau disuruh pilih yang mana? D atau E? Jawabannya adalah yang E. Kenapa? Karena yang E ini, dari kasus ini dijelaskan ada Harrison Grove. Ada Harrison Grove. Tadi yang saya bilang, Harrison Grove itu khas pada Ricketts. Pada Ricketts dan juga asma. Nah, kalau misalnya di soal ini, dia cerita soalnya cuma sampai sini saja. Sampai Ginovirus. Tapi yang bawah ini tidak ada. Nah, kalian harus hati-hati. Jawabannya bukan defisiensi vitamin D. Tapi jawabannya adalah mechanical overloading. Yaitu Blombisis. Ini nama lainnya. Blombisis atau mechanical overloading. Jadi, anak-anak yang masih kecil, kalau berat-beratnya terlalu berlebihan, dia pasti kakinya tidak kuat. Tidak kuat untuk berjalan. Dan nanti pasti kakinya berbentuk huruf O. Itu kalau Blombisis. Tapi kalau dia sudah ada gejala gini, plus ada Harrison Grove, yaudah. Berarti dia Ricketts. Ini harus hati-hati. Oke, next ke nomor 18. Nomor 18. Seorang anak laki-laki usia 5 tahun datang ke dokter dibawa oleh orang tuanya dengan peluang kesakitan pada siku kanannya sejak 15 menit yang lalu. Peluang terjadi setelah bermain-main dengan kakaknya di halaman rumah dengan mengayungkan kedua tangannya dan berputar-putar. Oke, anak 5 tahun. Pada PEF didapatkan pasien tambah kesakitan mempertahankan posisi lengan di bawah lengan bawah pronasi dan sedikit flexi. Oke, ya. Udah jelas, ya. Dia mengayunkan kedua tangan. Jadi, adiknya diayun-ayun, nih. Ketarik, tuh, ya. Kemudian posisi akhirnya malah pasiennya itu jadi pronasi. Jadi, tangannya menghadap ke bawah. Kemudian dia agak sedikit flexi. Nah, ini adalah diagnosesinya apa? Yang pertama, goal first elbow. Goal first elbow itu nggak ada tanda-tanda pronasi maupun flexi. Dia cuma goal first elbow testnya dia yang positif. Jadi, ketika melakukan gerakan ekstensi dia kesakitan. Kalau pronator sindrom ini biasanya dia gerakan potasi yang dia nggak bisa. Dan ini juga sama. Biasanya karena radang. Yang bukan karena trauma. Nah, jawabannya adalah yang C. full elbow. Atau tadi namanya adalah nursemaid. Nursemaid elbow. Atau namanya adalah subluxasi. Subluxasi kaput radius. Karena dia anak 5 tahun, masih kecil, kemudian ditarik-tarik. Tennis elbow, tadi ya. Dia ada milpes dan cosentes. Kalau ulnar kolateral ligament injury, kalau dia udah sampai robek, pasti ada tanda-tanda edemnya. Tanda-tanda edemnya seperti inflamasi gitu ya. Sedangkan di sini nggak ada tanda-tanda inflamasi. Dia cuma kesakitan aja. Oke, jadi di sini jawabannya adalah full elbow. Oke. Next, nomor 19. Pasien laki-laki. Yang bisa jawab, langsung jawab aja ya. Nggak apa-apa ya. Pasien laki-laki, usia 30 tahun, datang dengan keluhan nyeri pada kaki. Nyeri dirasakan setelah pasien bermain sepak bola. Setelah yang lalu. Keluhan membuat pasien sulit berjalan. Tanda fitur nambatis normal. Pada mesin fisik, terdengar bunyi pop. Dan pasien tidak bisa melakukan plantar fleksi. Oke, dia nggak bisa plantar fleksi ya. Tes Thompson positif. Nah, jadi tes Thompson, atau nama lainnya adalah tes Simon. kira-kira apa jawabannya. Jadi tes Simon, atau tes Thompson, itu pasiennya duduk, menggantung kakinya. Nanti bagian betisnya itu dipegang sama pemirsa secara tiba-tiba. Harusnya nanti kaki si pasiennya bakal plantar fleksi. Bakal jinjit dia. Namunnya kayak gini. Tapi dia nggak bisa. Nggak bisa plantar fleksi bahkan. Berarti di sini ada kecurigaan gangguan di tendon asilesnya. Cari aja. Jangan ada tendon asiles. Berarti jawabannya adalah yang B. Ankle sprain. Ankle sprain di ankle bisa. Cuman ankle sprain itu dia masih bisa jinjit. Masih bisa plantar fleksi harusnya. Oke, nah, bener. Ini kok jawabannya pada DM. Kenapa? Pada malu kayaknya. Masih baru. Oke, kalau yang C, cedera meniskus. Kalau meniskus kan di lutut ya. Terlalu jauh. Sedangkan di ankle itu nggak ada meliskus. Peroneal palsi. Kalau peroneal palsi, itu kan berarti dia cedera dari nervus peroneusnya. Cedera dari nervus peroneusnya. Dia berupa apa namanya? Drop food. Harusnya ketika dilakukan tes Thompson, dia masih bisa tentu. Masih bisa. Kemudian yang E, doktor ACL. ACL juga sama di lutut. Terlalu jauh. Oke, jadi bener. Jawabannya adalah B. ruptur tendang asiles. Oke, next nomor 20. Silahkan. Pasien perempuan usia 44 tahun dibawa ke IGD setelah mengalami kecelakaan oloritas saat berkendara mobil. Tubuh bagian depan pasien menabrak dashboard. Oke, pasien saat ini mengeluh tidak bisa menggerakkan kakinya. Kaki kirinya. Sekarang darah 130, senadi 110, RR24, suhu normal ya. Terdapat jejas pada dahi dan pangkal paha kiri. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.